Halo sobat komando yang kentutnya sangat wau sekali semacam tahi ayam nyatok dalang hadir posku seperti yang admin kabarkan 2 jenit AW139 MUH pesanan Malaysia dikabarkan telah tiba di Malaysia dan baru-baru ini untuk memperkuat tentera laut diraja Malaysia sedangkan satu judulnya lagi bakal menyusul bos jadi harus santui dan tenang setelah admin cari tahu AW139 MUH adalah versi militernya dari helikopter jenis ini karena helikopter ini versi utility alias serbaguna atau multifungsi helikopter milik TLDM ini memiliki banyak sekali misi-misi yang oke punya seperti politik misi keselamatan ketenteraan dan tanah air termasuk pengawasan sokongan medan perang rondaan sepadan rondaan maritim mencari dan menyelamat atau SAR memerangi keganasan sekatan dadah pengkuasaan immigration dan custom perintah dan kawalan utility atau pengangkutan tentera dan pemindahan perubatan dan tentunya juga sanggup untuk mencari mantan kalian yang sangat nyebelin bos hebatnya kapasitas angkudelika bercukup oke juga sanggup untuk membawa hingga 10 pasukan bersenjata lengkap atau 15 penumpang biasa dan bisa terbang dengan kecepatan yang sangat-sangat mengagumkan yaitu hingga 306 km per jam dan sanggup untuk terbang setinggi 6096 meter sejauh 1250 kilometer kemudian hebatnya lagi helikopter gahar ini jika diperlukan boleh dibersenjatai dengan senjata senapan sniper 12,7 mm dan mesingan 7,62 mm dan 12,7 mm untuk penguat kewasaan undang-undang dan peranan keselamatan tanah air yang tentunya jika terkena pantat pak bambang pasti bakal remuk serem remuknya bos helikopter sokongan medan perang ini juga bahkan mampu untuk membawa senjata mesingan berat roket udara ke darat 70 mm dan bahkan peluru berpandu udara ke permukaan yang tentu sanggup untuk membuat musuh cepiriki selhana bagaimana menurut anda bos helikopter abis 139 pesanan TLDM yang sudah datang sebanyak dua unit di Malaysia yang ke hari ini semoga TLDM selalu berjaya bos salam bergerak Sub indo by broth3rmax